Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Jordi Onsu sampaikan kabar duka Sebelum meninggal, Ruben Onsu sempat buat wasiat ini untuk ketiga anaknya Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Jagat hiburan tanah air tengah dirundung duka Kabar duka ini datang dari presenter kondang Ruben Onsu Usai kabar perceraiannya dengan Sarwenda menghiburkan publik Kini panggung hiburan tanah air kembali harus kehilangan sosok yang selama ini Selalu tampil menghiasi layar kaca televisi kita bersama Hidup dan mati seseorang memang tak ada yang tahu Semua yang hidup pasti akan kembali pada sang pencipta Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari Ruben Onsu Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Jordi Onsu Sebagai informasi, Ruben Onsu selama ini memang diketahui kerap keluar masuk rumah sakit Dan beberapa hari yang lalu, publik sempat dibuat heboh ketika tersebar kabar Ruben Onsu mendadak dilarikan ke rumah sakit di Majalengka, Jawa Barat Saat itu, presenter kondang itu berada di Majalengka untuk urusan pekerjaan Kabar tersebut pertama kali dibagikan lewat akun adheidehelena di Instagramnya Dalam video yang dia unggah, terlihat Ruben Onsu terbaring tak sadarkan diri dan dibawa masuk ke dalam ambulan Terlihat pria yang akrab di sapa Bensu itu menggunakan piyama abu-abu Dan terpasang cukup banyak selang di tubuhnya Dalam unggahan tersebut pula, Jordi Onsu juga memberikan komentar Adik Ruben Onsu itu menanyakan kondisi kakaknya ada di mana karena tak ada kabar yang sampai kepadanya Selain itu, Ruben Onsu sebelumnya juga pernah membuat panik keluarganya Saat dibawa ke UGD sebuah rumah sakit di Jakarta Karena mendadak mengeluhkan sakit Tak hanya itu, presenter dan pemilik beragam bisnis ini juga memiliki kejutan lain dalam hidupnya Sebelum memutuskan untuk bercerai dengan sang istri Ruben mengaku sudah mempersiapkan surat wasiat untuk Sarwenda dan ketiga anaknya Talia, Tania, dan Betran Beto Putra Onsu Wasiat Ruben Onsu tersebut ia sampaikan kepada Melanie Ricardo Gue sudah mempersiapkan itu Mel karena gue sudah tahu jika Tuhan punya mau Gak ada yang bisa menghalangi Kata Ruben Onsu dikutip dari Youtube Melanie Ricardo Artis berusia 38 tahun itu menyadari Tak ada manusia yang bisa menebak lamanya dia hidup Dan kapan ajal akan menjemput Ruben juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya Untuk keluarga jika kelak dia meninggal dunia Mantan suami Sarwenda ini sebelumnya juga mengatakan Ada banyak faktor yang membuatnya mempersiapkan wasiat Dan menitipkan banyak pesan terakhir untuk keluarganya Salah satu yang mendorongnya melakukan hal tersebut adalah Teman-temannya yang sudah terlebih dahulu meninggal Takut lihat kejadian teman-teman Kita gak pernah tahu Kemarin habis ngobrol terus kita Hah? Gak percaya Gak percaya dia gak ada Ujar Ruben Gue gak punya waktu untuk itu Jadi gue harus mempersiapkan diri Ungkasnya Oleh karena itulah Sebagai seorang adik Jordi Onsu pun merasa sedih dengan kondisi yang tengah dialami kakaknya tersebut Terlebih Ruben Onsu juga merupakan panutan bagi Jordi Onsu Setelah ayahnya meninggal dunia Ya Sebelumnya dikabarkan Jordi Onsu sempat mengabarkan kabar duka Jordi Onsu kehilangan sosok pria yang dicintainya Hal tersebut berlihat dari akun Instagram milik adik Ruben Onsu Dengan foto hitam putih Jordi menuliskan tengah berduka Rest in peace papa Opa kami tercinta Yohanes Abraham Onsu Minggu 29 Januari 2017 Pukul 21 Lewat 10 WIB Mohon doanya agar papa Opa kami tercinta Mendapatkan tempat terbaik Tulis Jordi Onsu pada caption foto Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share videonya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih.